Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita membahas tentang amalan yang ketiga Yang sebelumnya kita pernah bahas Yang pertama adalah tentang bangun tidur langsung sedekah Cukup 1 menit Amalan yang kedua adalah mendoakan orang lain secara diam-diam Yang ketiga ini sekarang kita bahas tentang Ternyata ada orang yang amal ibadahnya itu sedikit sekali Bahkan dia tidak pernah sholat sunnah, ibadah sunnah dan segala macam Ibadahnya cuma yang wajib-wajib saja Tapi ia adalah ahli surga, dijamin masuk surga Apa sebab? Ternyata dia tidak punya amalan spesial Kecuali hatinya selalu memaafkan orang lain Nah ini cukup berat Memang ringan dari teori Tapi prakteknya sangat berat Kisahnya adalah Setiap malam sebelum tidur Ia mesti memaafkan orang-orang yang Mendolimi dirinya selama seharian penuh Selama bangun tidur Hingga malam Ia mengingat-ingat siapa orang-orang yang mendoliminya Lalu sebelum tidur Ia maafkan Ya Allah saya maafkan orang itu Saya maafkan orang itu Inilah Alasan orang itu dijamin masuk surga Karena memiliki hati Kolbun salim Hati yang selamat dari penyakit Dengki, iri dan segala macam Ini bukan hanya dari segi agama ya Dari segi kesehatan juga hati yang kotor itu Sumbernya penyakit Orang banyak penyakitan-penyakitan itu bermula dari Iri, dengki, penyakit hati Stres dan segala macam Iri kepada orang sekitar Timbullah penyakit Itu Makanya orang yang bahagia hidupnya ada empat Ketika melihat agama itu yang lebih tinggi Sehingga ia bisa menyusul agamanya Ketika melihat dunia hitam Ketika membahas dunia Ia melihat yang di bawah Oh ternyata ada yang lebih Kurang mampu daripada saya Sehingga muncullah rasa syukur Ia merasa dirinya itu hina Sehingga ia tidak mudah meremehkan orang lain Itu yang ketiga Yang keempat Merasa orang lain itu lebih mulia daripada dirinya Itulah Orang yang Selamat Bahagia Tentram hidupnya Semoga manfaat Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.